kagak terasa udah 1,5 bulan aku piara ikan gurame di kolam belakang rumah dong terus juga banyak yang bilang, banyak yang komen katanya kalau piara ikan gurame itu lama banget besarnya oke, daripada penasaran mending langsung kita cek perkembangan ikan guramehnya well, ikan-ikan gurameh ini udah aku piara sekitar 1,5 bulan yang lalu ya by the way, biar keliatan penampakan ikan guramehnya ini aku kasih makan dulu biar ikan-ikannya itu semuanya pada nongol nah, bener aja dong, pas aku kasih makan ini ikannya itu langsung muncul semua rame banget kan, terus juga perkembangannya itu udah pesat banget yang tadinya aku piara itu ukuran sekitar 2-3 cm buat sekarang ukuran ikan gurameh yang aku piara ini udah sampai 5-6 cm dong wih, mantap banget dari semenjak aku tabur di kolam ikan yang baru aku ini juga ikan guramehnya itu kagak ada yang mokat alias semuanya itu lolos seleksi alam dong prediksi aku mungkin sekitar 4 bulan lagi ukurannya itu udah sampai 5 jari tapi yang anehnya, kalian tau gak sih, di kolam ikan aku yang satu ini itu kecebongnya kagak habis-habis nah, keliatan banget kan, kecebongnya itu banyak banget padahal buat kecebong-kecebong ini sebelumnya udah sempet aku serok aku kasih makan ke ikan-ikan lele aku yang ada di kolam darurat well, tapi mereka itu masih muncul terus kayak gini, kira-kira dari mana asalnya ya berhubung kecebongnya ini banyak lagi, jadi terpaksa aku itu harus turun ke kolam lagi well, buat kita serok semua kecebong-kecebong yang ada di kolam besar aku ini bakalan aku serok, aku kasih makan ke ikan-ikan lele yang ada di kolam darurat lagi by the way, buat temen-temen yang punya kolam ikan sama kayak aku kira-kira ada yang pernah ngalamin gak ya? kolamnya itu banyak banget kecebongnya kayak gini kalau ada yang pernah ngalamin, coba kalian jawab tulis di kolom komentar terus gimana nih solusinya selain diserokin terus setiap hari ini juga baru dua kali serok, udah ratusan mungkin ribuan kecebong yang aku dapat dong kecebongnya ini sengaja aku serok soalnya kalau dibiarin, lama-lama pasti bakalan jadi anakan kodok well, mumpung masih berbentuk kecebong, ini aku serokin bakalan aku kasih makan ke ikan-ikan lele yang ada di kolam darurat berhubung kecebongnya ini udah terkumpul banyak, mending langsung kita gas aja kita kasih makan ikan-ikan lele yang ada di kolam darurat ini pakai kecebong yang kita serok dari kolam besar well tapi sebelum itu ini aku kasih makan dulu menggunakan pelet setelah itu aku kasih makan kecebong-kecebongnya ini ke ikan lele-nya dong aku gak tau sih ikan lele-nya ini doyan atau kagak yang penting aku cembelungin aja menurut kalian, ikan-ikan lele ini doyan gak sih kalau dikasih makan kecebong?